Hai semua assalamualaikum welcome back to my youtube channel bingung banget hari ini mau masak apa dan kebetulan cuma ada stok ayam di rumah jadilah aku masak rica-rica ayam ini tuh enak banget guys pedes, sedikit manis dan tentunya gurih buat kalian yang pengen tau gimana cara aku masaknya dan apa aja resepnya tonton terus video ini sampai habis ya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe disini aku pakai secukupnya ayam ini udah aku cuci bersih dan aku potong kecil-kecil kalian bisa potong besar-besar itu selera kalian tapi disini aku potong kecil-kecil dadu untuk bumbu halusnya disini aku pakai cabai rawit dan juga cabai keriting terus juga ada tomat ini nanti aku iris tipis ada daun salam satu batang sereh secukupnya kunyit jahe bawang putih kemiri lecah garam penyedap rasa untuk bawang merahnya disini aku akan iris tipis ya gak akan aku haluskan bersama bumbu-bumbu yang lain disini aku juga pakai gula merah kalian bisa pakai gula pasir gak papa dan juga ada kecap banyaknya bumbu ini kalian sesuaikannya dengan banyaknya ayam yang akan kalian masak disini aku akan haluskan merica garam bawang putih jahe kunyit kemiri cabe dan akan aku haluskan menggunakan cabe tep sisihkan bumbu dan akan aku campurkan semua bahan di tempat yang sama biar enggak kelupaan tomat gula merah daun salam satu batang sereh dan aku geprek kemudian aku panaskan sedikit minyak dan akan aku tumis bawang merah ini sampai dia sedikit kecoklatan kalau bawang merah udah seperti ini kemudian aku akan masukkan si bumbu dan teman-temannya ini kemudian aku aduk-aduk sampai bumbunya ini harum dan juga matang kalau si bumbu udah matang kayak gini langsung aku masukin si ayamnya ini kita aduk-aduk dulu ya gengs jangan terburu-buru memasukkan air kita aduk-aduk dulu sampai si ayamnya ini sedikit matang atau setelah matang ya menurut aku ini itu bertujuan biar si bumbunya ini meresap dengan sempurna sampai ke dalam deking kalau si ayamnya udah kayak gini udah setengah matang terus kita kasih secukupnya air sampai airnya itu merendam setengah dari ayamnya itu ya kemudian aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan kita tunggu sampai airnya ini menyusut ya jangan lupa juga buat nambahkan penyetep rasa sedikit MSG dan juga kecap manis aku aduk-aduk lagi biar si bumbunya ini merata ya disini aku tutup ya biar si ayamnya ini dia itu cepat matang dan airnya juga cepat menyusut dan jangan lupa juga buat dites rasa takutnya kurang apa bisa kalian tambahkan disini aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir karena menurut aku sedikit kurang manis karena aku mau si ricah-ricah ini sedikit berpuah jadinya aku gak akan masak sampai bener-bener asat ya seperti ini cukup dan akan aku matikan apinya dan ricah-ricah siap dinikmati terima kasih udah nonton video aku sampai selesai jangan lupa buat like kalau kalian suka sama video aku share comment dan juga subscribe bye-bye see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati